Ibtu Rudiana bakal ditemui Kompolnas dalam waktu dekat minta jawaban kasus Vina. Kapolsek Kapetakan sekaligus Ayah Eki, Ibtu Rudiana bakal ditemui oleh Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dalam waktu dekat untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan anaknya. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Dalam pertemuan tersebut, Yusuf mengungkapkan ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana. Satu di antaranya terkait kondisi dari Ayah Eki tersebut. Kita berkoordinasi agar Kompolnas bertemu apakah itu di Polda, Jabar, atau di Cirebon. Pertemuan akan tetap berkoordinasi dengan Polda, Jabar. Pertama, agar menjadi sorotan publik, seolah-olah tanda kutip, Ibtu Rudiana, apakah dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, ujarnya dalam program Sapa Indonesia akhir pekan yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Yusuf menuturkan, kemungkinan pertemuan tersebut bakal digelar pada akhir bulan Juli. Karena sekarang Kompolnas masih melakukan banyak supervisi di wilayah-wilayah, kemungkinan waktunya ya Minggu ketiga Juli sekitar menjelang akhir lah, tuturnya. Selain menanyakan kondisi Ibtu Rudiana, Yusuf juga mengungkapkan, pihaknya bakal mengonfirmasi beberapa hal terkait kasus pembunuhan Vina. Hal ini, sambungnya, demi menghindari informasi yang bersifat sepihak terkait kasus ini. Konfirmasi terkait hal-hal apapun yang beredar di publik salah satunya, terkait dengan Ibtu Rudiana kan tidak bisa sepihak. Ini sudah kami catat apa yang berkembang di publik terkait Ibtu Rudiana. Sebagai ayah korban, perlu kita minta konfirmasi yang bersangkutan agar informasi tidak sepihak, ujar Yusuf. Penasihat ahli Kapolri sebut Ibtu Rudiana berhak tak muncul ke publik. Penasihat Kapolri Irjen, Purn, Arianto Sutadi mengatakan, Ibtu Rudiana berhak untuk tidak muncul ke publik. Sebab kemunculan Ibtu Rudiana itu dikhawatirkan akan membuatnya dibuli oleh publik. Meski diakui Arianto Sutadi, tidak munculnya Ibtu Rudiana ini telah memperburuk citra kepolisian. Publik meminta Ibtu Rudiana segera muncul ke publik dan membantu kasus Vina Cirebon. Kalau bagi saya itu wajar saya tuntutan dari para masyarakat dan kuasa hukum pegi yang kemarin berhasil dibebaskan, kata Arianto Sutadi dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Namun ia menduga kalau Ibtu Rudiana pasti akan menolak ditampilkan di publik. Karena pasti akan dibuli, kemarin saja kan susah dicari. Dicari Pak Hotman Paris juga sama-sama pengacara korban dia tidak mau, kata dia. Arianto menduga, Ibtu Rudiana memang tidak mau tampil di publik, apalagi posisinya sebagai orang tua korban Eki. Dia pasti akan menduga dirinya itu sebagai orang tua dari korban dan seakan-akan diadili di depan publik, jadi pasti dia akan menolak, jelasnya. Meski dengan begitu, ia sudah tahu bahwa resikonya publik akan semakin curiga dan bertanya-tanya. Tapi menurut Arianto Sutadi, penolakan Ibtu Rudiana tampil di publik itu tidak bisa dipaksa. Itu hak seseorang, jadi ini tergantung Rudiana mau tampil atau tidak, kalau tidak polisi juga tidak bisa memaksa, kata dia. Namun diakui Arianto Sutadi, hal itu membuat citra polisi semakin turun. Tapi dengan tidak munculnya dia itu memang sangat merugikan citra Polri, karena selama ini dianggap peradilannya amburadul gara-gara dia, tandasnya. Sementara itu, salah satu pengacara pegis setiawan Tony RM meminta Mabes Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana. Apalagi saat ini sudah ada laporan dari kuasa hukum 8 terpidana ke Mabes Polri. Penyidik wajib memeriksa Rudiana dan mengumumkan hasil pemeriksaannya ke publik, kata dia. Sebab diketahui dalam berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016, Ibtu Rudiana yang mengunculkan nama 11 pelaku termasuk DPO. Artinya, Pak Rudiana dari mana bisa mengetahui sebenarnya, sementara hanya informasi dari Aeb, Aeb pun melihat dari kejauhan, kata dia. Sehingga ia menilai bahwa penangkapan para terpidana itu tidak sesuai dengan prosedur. Sepertinya ini main tangkap saja, main tahan saja, kemudian dilimpahkan ke reskrim lalu dilanjutkan penyidikan, kata dia. Apalagi, Ibtu Rudiana yang pada malam kejadian tak ada di TKP berani mengamankan 7 pelaku tanpa alat bukti. Harusnya mengamankan orang yang diduga tindak pidana itu tanpa alat bukti, kecuali tertangkap tangan. Inilah asal-muasal Rudiana Sembrono, pungkasnya. Fakta baru kasus Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 lalu dibeberkan oleh sang kakak kandung, Marliana, 33. Kakak kandung Vina ini mengungkap bahwa hanya ada satu chat yang tersisa di dalam handphone atau HP milik Vina. Ponsel itu, kata Marliana, diambil dari polsektalun, tiga hari setelah kematian adiknya. Marliana mengungkapkan hal ini saat diwawancara media, Rabu, 10 Juli 2024. Menurut Marliana, HP tersebut awalnya terkunci layar dan tidak bisa dibuka. Setelah berhasil membuka HP Vina, Marliana menemukan bahwa kontak yang ada di dalamnya hanya kontak keluarga. Setelah berhasil dibuka, saya lihat kontak di HP-nya itu hanya ada kontak keluarga, gak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu masih hitskan, di dalam BBM itu hanya ada satu chattingan dan chattingannya itu tersisa chat yang dua hari lalu, sebelum kejadian. Jadi kalau chat di BBM itu sepertinya ada yang menghapus juga. Nomor kontak juga seperti ada yang menghapus, jelas dia. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Marliana mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan keberadaan HP Vina kepada pihak Polda Jabar saat mereka datang memberikan surat pemanggilan untuk ayahnya pada 1 Juni 2024. Ia pun berharap, kepolisian bisa mengembalikan HP milik adiknya tersebut. Setelah pergi setiawan resmi, Dua nama pegi lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Pegi setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar pergi Cianjur dan pergi Cirebon. Hal ini dilakukan setelah praperadilan pergi setiawan dikabulkan oleh hakim PEN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca praperadilan pergi setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan kabar eskrim Komjen Purnawirawan Susno 2G juga meminta agar pergi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2G mencuri GAF dan pergi setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menjadi penentu nasib pergi setiawan. Bukan tanpa alasan, Hakim Eman Sulaiman bakal menentukan pergi setiawan akan lanjut dalam perkara kasus pembunuhan Vina atau tidak. Terpisah, salah satu orang dekat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai prediksi putusan sidang praperadilan pergi setiawan. Sosok tersebut merupakan penasihat ahli Kapolri yakni, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengurai analisanya jelang sidang putusan praperadilan pergi setiawan yang akan digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi. Saya melihat putusan ini nanti bagaimana itu nanti tertuang kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, katanya seperti dilansir dari salah satu TV swasta, Minggu, 7 Juli 2024. Menurutnya, dalam sidang yang digelar selama sepekan ini penyidik Polda Jabar telah menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada Pegi Setiawan di muka sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan dalam sidang praperadilan. Soal kuasa hukum Pegi yang menyebut kliennya korban salah tangkap dan cacat prosedur, mantan pati Polri ini juga menyebut jika Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil yang diuraikan kuasa hukum Pegi Setiawan. Namun, Hakim hanya akan menilai penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jabar apakah sesuai prosedur atau tidak. Terima kasih banyak pada seluruh Bang, 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 bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden Terepili, Parabawasubianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada Presiden Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama Pak Terewan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau men-support saya, yang mau mengajikan waktu saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh kuasa hukum saya yang sampai ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mau mati-mati-mati air buat saya. Terima kasih banyak. Allah mengambilkan semua doa-doa saya dan terima kasih banyak. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan praperadilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Pegi tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Pegi langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Pegi, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan praperadilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan praperadilan Pegi. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini, Kabit Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan Hakim. Terima kasih telah menonton!